Rasulullah SAW mengatakan Tungkahul mar'ali arba Wanita itu dinikahin karena Empat hal Nah Yang sudah menikah bisa sebutkan Anak kasih hadiah Nah yang sudah menikah Nah berdiri Karena kecantikannya Empat Karena kekayaannya Karena keturunannya Nasabnya Karena gak mandul Agamanya mana Tunggu dulu pertanyaannya Antum menikahin istri Antum Gak menyebutkan agama berarti Antum cuma tiga Kenapa Antum menikahin istri Antum Kira Masya Allah Masya Allah Ambil hadiahnya Eh hadiahnya ditukar Afan Hadiahnya ditukar Karena dia menikah karena cinta Anak kasih keluarga Sakinah Masya Allah Bismillah Alhamdulillah Ada yang menikah karena cinta Apa yang menyebabkan dia cinta Wallahu'ala Bisa jadi karena Cantik Istri Antum Mudah-mudahan cantik Tapi ingat Kecantikan itu Akan hilang Tapi kalau cinta Yang ada di hati kita Tidak akan pernah hilang Dengan izin Allah Kata Nabi Sallallahu Alayhi wa Sallam Tungkahul mar'atu Li arba' Li maliha Wa hasabiha Wali jamaliha Wali diniha Karena kekayaannya Sebagian orang mengatakan Alhamdulillah Ana mau cari perempuan kaya Ustaz Kenapa? Ana sudah lama Hidup susah Ustaz Paling gak bisa numpang Hidup nyaman Dengan hartanya istri Ada Janda Gak apa-apa Janda Ada yang seperti itu Janda Maka Antum jangan heran Ketika melihat Anak muda Menikah janda Ma umur Dia umur 20 Istrinya umur 35 Janda Punya anak 2 Gak apa-apa Mungkin karena hartanya Dia menikah Yang kedua Karena nasabnya Yang mulia Keturunan Raja Banjar Masya Allah Yang ketiga Karena Kecantikannya Ini normal Orang menikahin Wanita Karena kecantikannya Yang keempat Karena agamanya Lalu apa Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Fadfar Bidhat Dinn Taribat Yadak Kalau engkau Ingin beruntung Dalam kehidupanmu Engkau Ingin merasakan Kebahagiaan Keharmonisan Dalam rumah Tanggamu Fadfar Bidhat Dinn Berbahagialah Engkau Mendapatkan Agama Mendapatkan Wanita Yang Agamanya Baik Dinn